Intro Shalom saudara yang dikasih Tuhan Kita bersyukur setiap hari kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelum kita kembali membaca dan merenungkan firmannya Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga kami bersyukur Engkau Allah yang tidak tinggal diam Tapi engkau yang telah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman Mu Tapi sebelum itu kami mohon supaya Tuhan yang bekerja Mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima firman Mu Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi kami dengan rohmu yang kudus Supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami Dan kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman Tuhan Menjadi umatmu yang senantiasa taat, setia kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Berbicara lah kepada kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sedara hari ini pembacaan kita terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-19 Tapi saya akan membaca hanya dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga 2 Samuel pasal 19 dari ayatnya yang pertama Lalu diberitahukanlah kepada Yoab Ketahuilah Raja menangis dan berkabung karena Absalom Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata Raja bersusah hati karena anaknya Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu Seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran Demikian firman Tuhan Sedara Apakah sodara pernah merasa menang namun juga kalah pada saat yang sama Mungkin sodara berhasil mendapatkan suatu pencapaian yang luar biasa Dalam hal studi ataupun pekerjaan Namun hal itu didapatkan dengan cara mengorbankan waktu yang berharga bersama keluarga dan teman-teman Sedara berhasil Tapi di saat yang sama merasa kehilangan Sedara inilah yang dialami oleh Raja Daud dalam bacaan kita hari ini Daud menangis dan berkabung karena kematian Absalom Anaknya yang telah melakukan kudeta sehingga Daud harus melarikan diri Kemenangan tentara Daud di medan perang berubah menjadi perkabungan Karena duka Sang Raja yang menangisi anaknya Sedara tentu saja kemenangan tentara Daud merupakan suatu keberhasilan Karena si pemberontak telah dikalahkan dan bahkan dibunuh di medan perang Namun keberhasilan itu seakan menjadi sesuatu yang tidak pantas mereka terima Digambarkan bahwa tentara yang kembali dengan kemenangan masuk ke kota dengan diam-diam Seperti tentara yang mendapat malu karena melarikan diri dari pertempuran Setelah membela Raja dan berhasil menumpah si pemberontak Tentara Daud harus kembali dengan diam-diam Seakan mereka telah melakukan suatu kesalahan yang sangat besar Sedara tentu saja ini bukan situasi yang baik bagi Daud Dan dalam situasi seperti itu Yoab memberanikan diri untuk menghadap Raja Dan berkata bahwa akan ada konsekuensi yang mengerikan Jika Daud tidak menyambut pasukannya yang menang perang itu Yoab menegur Daud Sehingga Daud sadar bahwa kenyataan hidup memang tetap harus dihadapi Daud tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihannya Dan mengabaikan realita yang ada Sedara belajar dari Yoab Kita harus berani menyatakan apa yang benar Meski dalam situasi yang sulit sekalipun Sedara dalam keberhasilan Anda Apakah Anda berani menyatakan apa yang benar Meskipun harus kehilangan sesuatu yang berharga Atau Anda memilih berkompromi Supaya bisa berhasil Yoab memberikan teguran yang sangat keras kepada Raja Daud Yang baru saja kehilangan anaknya Meskipun Absalom memberontak terhadap Daud Tapi sedara tetap saja Absalom adalah anak yang dikasihinya Nah disini kita menghadapi suatu dilema Antara keadilan yang patut Absalom terima Dengan kasih Daud kepada anaknya Yoab membela Daud rajanya Dan menegakkan keadilan Dengan cara menghukum mati Absalom Yang berkianat kepada rajanya Namun Daud tetap mengasihi anaknya Yang telah berkianat dan memberontak terhadap dia Sedara ketika keadilan dan kasih bertabrakan Ada konsekuensi tidak enak yang harus terjadi Nah cerita ini menjadi bayangan bagi Injil Ketika keadilan dan kasih Allah bertabrakan Di satu sisi Allah yang adil harus menegakkan keadilan Dengan cara menghukum manusia berdosa Tapi di sisi yang lain Allah yang penuh kasih tetap mengasihi manusia Dan tidak ingin melihat mereka binasa Karena itu Allah sendiri yang menanggung penderitaan kita Ketika keadilan dan kasih Allah bertemu di kayu salib Allah yang adil menghukum dosa kita Dan di saat yang sama Allah yang penuh kasih Menyelamatkan kita Keadilan dan kasih Allah nyata di kayu salib Ketika Tuhan Yesus mati bagi kita Sedara bersyukur Keberhasilan sekaligus kehilangan Allah Menghasilkan keselamatan bagi kita Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Bahwa engkau adalah Allah yang adil Sekaligus Allah yang penuh kasih Dan engkau telah menyatakan keadilan dan kasihmu itu Di kayu salib Ketika Tuhan Yesus mati bagi kami Menyelamatkan kami Kami bersyukur Tuhan Bahwa sebagai orang-orang yang seharusnya menerima hukuman dari engkau Tapi Tuhan sendiri yang telah menyelamatkan kami Memberikan pengampunan dosa bagi kami Kami bersyukur Tuhan Dan kami mohon supaya engkau yang terus menolong kami Supaya boleh melihat keadilan dan kasihmu yang begitu nyata bagi kami Dan biarlah kami boleh dibentuk oleh anugerah Tuhan itu Dan juga menjadi orang-orang yang adil Sekaligus penuh kasih Biarlah kami boleh berani menyatakan kebenaran Meskipun Akan membawa suatu resiko bagi kami Dan biarlah kami boleh terus setia kepada Tuhan Apapun yang terjadi Dimanapun kami berada Tuhan tolong kami Supaya tetap setia kepada engkau Terima kasih Tuhan Kami bersyukur sekali lagi untuk anugerahmu Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa